Pemirsa Direkturat Reserse Narkoba Polda Jambi memusnahkan barang bukti narkoba dari ungkap kasus selama Februari hingga Maret 2024. Total barang bukti yang dipustahkan senilai miliaran rupiah. Bertempat di lapangan hitam MAPO Dajambi pada Kamis 29 Maret 2024, ditres narkoba Polda Jambi bersama unsur Forkopimda serta dinas terkait seperti BNNP menggelar pemusnahan barang bukti narkoba hasil ungkap kasus pada bulan Februari hingga Maret 2024. Barang bukti yang dimusnahkan ini sejumlah 20 kilogram dengan total nilai 30 miliar rupiah. Dikatakan dires narkoba Polda Jambi AKBPR Nefto Saizir, dari hasil pemusnahan ini diperkirakan telah berhasil menyelamatkan 114.512 jawa masyarakat dari dampak buruk narkoba serta telah menghemat anggaran negara 500 miliar rupiah untuk rehabilitasi. Ditambahkan Saizir, pelaku narkoba yang diamankan ini cukup licik. Barang haram yang diamankan ini sulit untuk dideteksi sebagai narkoba. Namun setelah dideteksi di laboratorium Palembang, barulah barang haram tersebut berhasil diurai dan terdeteksi sebagai narkoba. Pihak detres narkoba Polda Jambi mendeteksi barang narkoba serta pelaku yang diamankan ini berupakan jaringan internasional yang sama, yakni jaringan Verdi Pratama. Sabu yang dibuat jadi tablet, jadi sekarang kan modusnya kan pintar-pintar dengan orang ini. Ya kayak seperti tadi itu sabu dijadikan tablet itu kalau kita tes alat kita, enggak terdeteksi, tapi setelah kita kirim ke lab Palembang, baru terurai kandungannya, ternyata mengandung etatis tangan. Kemudian dari tadi barang bukti yang kita sebutkan tadi, ini kan kegiatannya Februari sampai Maret, di pas-pas bulan-bulan sejuruh moda ini kan. Kemudian dari barang bukti yang kita cita itu, itu tadi sudah saya sampaikan, itu kalau ditaksir harganya secara ekonomi itu sekitar 30 M, 30 M. Karena 1 gram itu sekarang 1,3 gram. Tadi kepala BNN Bejami bilang 1,5 juta katanya, berarti lagi harganya kan. Kalau ini itu kan 150 ribu, tapi saya lihat ini yang bagus ini padat, di sini itu mungkin sudah 150 ribu, itu bisa saja nilainya sudah 30 M. Kemudian masyarakat yang kita bisa selamatkan ini kan, kalau itu sampai beredar ke masyarakat, ada sekitar 114 ribu. 512 masyarakat itu yang kita selamatkan. Jadi kita perannya di narkoba ini selain kerja juga, ternyata banyak pahalanya juga menyelamatkan genasi muda dari penyebaran narkoba. Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi, Prigjenpo Wisnuhan Doko. Ia juga menambahkan, setelah memperan aparat penegak hukum, pencegahan narkoba juga memerlukan peran serta masyarakat. Dengan upaya pencegahan, dengan preemptive dan lain sebagainya, ini tentunya nanti akan perlu di tempat. Sehingga kami harapkan kami, termasuk Kolda Jambi juga, bersama-sama dengan provinsi Jambi untuk menghimbau pada masyarakat. Mari bersama-sama untuk memarahi narkoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.